Intro Sementara itu usai dilantik pada bulan September mendatang Pimpinan DPRD Banjarmasin akan menempati ruang baru Yang pada saat ini sudah mulai dilengkapi oleh sekretariat Usai nanti dilantik pada bulan September 2024 Para anggota DPRD terpilih akan menempati ruang baru di kantor DPRD Banjarmasin Kawasan Lambung Mangkurat Yang pada saat ini pihak sekretariat sudah menyiapkan berbagai sarana Fasilitas pelengkap di ruang pimpinan terlebih dahulu Ini seperti disampaikan Sekretaris DPRD Banjarmasin Iwan Ristianto Saat ditemui baru-baru tadi Usur pimpinan, nah ini usur pimpinan Mungkin nanti setelah penghubuhan atau pelantikan Pada sekarang pakai ketua dan wakil ketua sementara dulu Secara mungkin nanti secara tatifnya dengan kursi terbanyak Atau dengan besar umur yang tertua atau muda Setelah itu mereka pasti akan rapat internal penentuan Siapa nanti sebagai ketua dan wakil Untuk pimpinan Sekedar informasi pelantikan nantinya akan dilaksanakan Di ruang rapat paripunan DPRD Banjarmasin Pada September mendatang Rista Banjar TV Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang IJ Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin